Darah pendekar jilid 7. Biarpun waktu itu sudah tengah hari, akan tetapi cuacanya agak dingin dan agak gelap karena sejak pagi hujan. Kota yang besar, penuh dengan toko-toko, rumah-rumah makan dan juga rumah-rumah penginapan itu nampak sunyi karena yang berani berlalu lalang hanya mereka yang membawa payung dan yang naik kereta. Sebagian besar orang berteduh di empere-mpere toko dan jalan raya yang cukup lebar itu telah digenangi air. Ketika gerobak yang dikendarai teklian memasuki pintu gebang, tak lama kemudian masuk pula sebuah kereta indah yang dihias tanda-tanda kebesaran. Kereta itu dikawal oleh belasan orang prajurit yang berpakaian serba mewah dan indah gemerlapan. Di sebelah kanan kiri kereta itu nampak dua orang gadis cantik yang berpakaian indah seperti putri-putri bangsawan istana atau pengawal-pengawal wanita istana yang berkedudukan tinggi. Di belakang masing-masing gadis ini terdapat seorang prajurit yang melindungi mereka dari air hujan dengan sebuah payung bergagang panjang. Perlakuan ini saja membuktikan bahwa dua orang gadis itu bukanlah sebarang pengawal, setidaknya tentu pengawal-pengawal seorang putri istana yang dipercaya. Melihat pedang panjang tergantung di punggung dua orang gadis itu, makin mudah diduga bahwa mereka itu tentulah pengawal-pengawai istana yang penting. Karena kereta indah itu mendahulunya, pek alian dapat memperhatikan kereta di depannya itu. Ia melihat betapa orang-orang yang berteduh di tepi jalan, membungkuk dengan hormat ketika kereta lewat. Ini hanya menunjukkan bahwa penumpang kereta itu tentulah seorang pejabat tinggi. Dan melihat dua orang pengawalnya, mudah diduga bahwa penumpang itu tentulah seorang wanita bangsawan. Pek Lian menduga-duga. Siapakah wanita bangsawan tinggi di dalam kereta itu? Pek Lian memandang kepada dua orang pengawal wanita itu dengan penuh perhatian. Sejak melihatnya tadi, ia merasa seperti telah mengenal atau setidaknya pernah melihat mereka ini, akan tetapi ia lupa lagi entah kapan dan di mana. Kini ia memandang lagi penuh perhatian dan karena kini ia memandang dari belakang, segera ia tertarik oleh sesuatu pada rambut mereka itu. Tentu saja. Tusuk konde batu giyok. Sama benar bentuknya dengan tusuk konde yang dipakai oleh delapan orang wanita berpakaian sutra hitam itu, yang pernah menawannya. Hanya bedanya, dua orang gadis ini masih muda, cantik dan pakaiannya indah. Karena ia sendiri tidak tahu harus menunjukkan gerobaknya ke mana, maka konda yang didiamkannya itu otomatis mengikuti jalannya kereta di sebelah depan. Kereta mewah itu berhenti di pintu gerbang sebuah gedung besar dengan pekarangan yang luas dan indah. Peklian juga menghentikan gerobaknya di belakang kereta itu sambil memandang dengan penuh perhatian. Pintu kereta terbuka dan turunlah seorang wanita tua yang berwibawa, berpakaian indah dan bersikap tenang sekali. Wanita tua ini menengok satu kali ke arah gerobak, lalu melangkah ke depan, disambut oleh seorang laki-laki setengah tua yang agaknya menjadi tuan rumah penghuni gedung itu. Peklian melihat nenek ini dan juga pria itu, hatinya berdebar tegang. Ia mengenal dengan baik siapa adanya mereka, walaupun ia tidak pernah berkenalan dekat dengan Mirka. Pria setengah tua yang kelihatan gagah itu, yang US, hanya antara 55 tahun, adalah wakil perdana menteri Kang yang amat terkenal. Karena selain wakil perdana menteri ini amat cerdik pandai, juga dia terkenal sebagai seorang pembesar atau pejabat yang adil, jujur dan set, ah. Semua pejabat di kota Raja Segan kepadanya, bahkan Kaisar sendiri pun menaruh hormat kepada wakil perdana menteri ini. Sedangkan nenek itu pun pernah dilihat oleh peklian, bahkan nama nenek ini sudah lama dikenalnya. Nenek ini dikenal sebagai Siang Ho Nyo Nyo, bukan nenek sembarangan karena ia adalah bibi dari Kaisar sendiri. Bahkan, biarpun tidak secara resmi, terdengar desas-desus bahwa nenek inilah yang bertanggung jawab atas keamanan keluarga Kaisar di istana karena nenek ini memang memiliki ilmu kepandayan yang amat lihai. Peklian hanya dapat memandang dengan Mi Langgero ketika nenek itu disambut dengan penuh kehormatan oleh pihak cuan rumah, kemudian nenek itu diiringkan masuk ke dalam gedung, dikawal oleh dua orang gadis cantik yang berjalan gagah di belakangnya. Setelah mereka itu lenyap, ke dalam gedung, barulah peklian sadar bahwa ia sejak tadi telah duduk bengong di atas gerobak yang dihentikannya di belakang kereta. Dan baru ia tahu bahwa para pengawal yang jumlahnya 14 orang tadi mulai memperhatikan gerobaknya. Bahkan 4 orang segera melangkah lebar menghampirinya. Hei, nona, sejak tadi engkau mengikuti kami, ada urusan apakah tegur seorang di antara mereka. Mereka tadi ketika mengawal kereta, melihat gerobak ini, akan tetapi mereka tidak berani membuat ribut karena takut kepada siang hou nyo nyo yang mereka kawal, juga karena dua orang nona pengawal pribadi nenek itu diam saja, Mirka pun tidak berani banyak bertingkah. Sekarang, setelah nenek penghuni kereta bersama para pengawal pribadinya telah diterima oleh pihak tuan rumah dengan selamat, barulah mereka berani ribut-ribut untuk menyatakan rasa penasaran dan mereka menghampiri gerobak yang masih berhenti tak jauh dari pintu gerbang itu. Jangan-jangan ia menyelidiki perjalanan kita kata seorang di antara mereka sambil mendekat. Eh, kenapakah kakimu dirantai? Nona tanya orang ketiga dan kini ada enam orang pengawal ramai-ramai mendekat karena tertarik oleh seruan terakhir ini. Peklian tidak dapat banyak mengharapkan orang-orang seperti para pengawal ini. Ia sudah tahu sampai di mana kepandaian prajurit-prajurit pengawal ini. Kalau dua orang gadis tadi, barulah boleh diharapkan dapat menolongnya. Akan tetapi, betapapun juga, ia melihat kesempatan untuk menimbulkan keributan dan menarik perhatian, maka mendengar pertanyaan itu, ia lalu menoleh dan menudingkan jari telunjuknya ke dalam gerobak. Isyarat ini cukup bagi para prajurit pengawal. Bagaikan pendekar-pendekar atau pahlawan-pahlawan yang hendak menolong seorang gadis manis yang tersiksa, mereka itu lalu mendobrak pintu dengan gedoran-gedoran keras. Penjahat-penjahat keji yang berada di dalam gerobak. Hayo keluar menerima hukuman teriak mereka sambil beramai-ramai mendorong pintu gerobak yang terkunci dari dalam itu. Tiba-tiba terdengar teriakan melengking dari dalam, mengejutkan para prajurit pengawal karena teriakan seperti itu hanya dapat dikeluarkan oleh mulut binatang-binatang buas. Dan tiba-tiba saja pintu gerobak itu terbuka lebar dari dalam, disusul berikelebatnya dua bayangan orang dan empat orang prajurit berteriak dan roboh, menggigil kedinginan terkena pukulan beracun. Tentu saja hal ini amat mengejutkan sepuluh orang prajurit pengawal lainnya dan mereka sudah cepat mencabut senjata lalu mengeroyok kakek dan nenek yang telah merobohkan empat orang kawan mereka itu. Terjadilah perkelahian yang ramai, di mana sepuluh orang pengawal dihadapi oleh dua orang kakek dan nenek yang amat lihai. Kakek itu berkelahi sambil terkekeh-kekeh dan seperti biasa, dia mempermainkan para pengeroyoknya, membuat mereka jatuh bangun hanya dengan menjegal, mendorong dan tidak menjatuhkan pukulan maut karena memang dia ingin puas mempermainkan dulu para pengeroyoknya sebelum membunuh mereka. Sebaliknya, nenek itu menggerakkan kaki tangannya dengan buas sambil memaki-maki dan dalam waktu singkat, sudah ada dua orang lagi prajurit pengawal yang direbohkan oleh pukulannya yang mengandung hawa beraci. Suasana menjadi ribut karena para penjaga gedung itu pun sudah berlari-lari mendatangi sambil memegang senjata. Kembali sudah jatuh dua orang prajurit pengawal sehingga kini sudah ada delapan orang menggelepak keracunan oleh pukulan suami istri yang lihai itu. Keributan ini tentu saja segera diketahui oleh para pengawal-pengawal dalam gedung dan mereka pun cepat berlari keluar. Kini kakek dan nenek itu dikeroyok oleh puluhan orang prajurit pengawal dan penjaga. Akan tetapi, para prajurit itu sama saja dengan menyerahkan nyawa mencari kematian. Makin banyak kini yang roboh sehingga mayat mereka malang melintang memenuhi halaman yang luas itu. Melihat ini semua, diam dan pekelian bergidik. Kakek dan nenek itu benar-benar amat keji dan juga amat lihai. Tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring dan nampak berkelebat bayangan merah dan putih meluncur keluar dari dalam gedung. Pekelian melihat bahwa yang bergerak cepat sekali itu ternyata adalah dua orang gadis pengawal tadi. Tahu-tahu mereka telah berada di situ dan mereka sudah mengenal keadaan dengan pandang mati mereka yang tajam dan berpengalaman. Pek, Cici, tentu mereka inilah yang telah membunuh orang-orang kita. Manusia-manusia iblis dari Ban KWI itu benar, Ang Siawmoy. Kau bantu para pengawal, biar aku bebaskan gadis tawanan itu kata wanita baju putih. Sedangkan wanita yang bajunya merah telah mencabut pedang panjangnya dan dengan gerakan yang amat cepat dan dasyat, ia sudah menerjang kakek nenek iblis dengan serangan maut. Pedangnya membuat gulungan sinar dan mengeluarkan suara bercicit, tanda bahwa ilmu pedang gadis baju merah ini amat lihai dan digerakkan oleh tenaga sinkang yang amat kuat. Sementara itu, gadis baju putih sekali meloncat telah tiba di dekat pekelian. Dengan cekatan ia mematahkan rantai kaki pekelian dengan pedangnya yang ternyata terbuat daripada baja yang amat kuat itu, dan melihat keadaan pekelian, ia pun lalu menotok dan mengurut leher pekelian sehingga pekelian dapat mengeluarkan suara lagi. Terima kasih, kata pekelian. Tidak perlu, kalau engkau ada kepandayan, lebih baik bantu kami menghadapi sepasang iblis itu Itu jawab si wanita baju putih yang kini segera meloncat turun dan membantu gadis baju merah dengan putaran pedangnya yang ternyata tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan si baju merah. Dua orang gadis itu memang benar amat gelihai. Terutama sekali ilmu pedang mereka sedemikian hebatnya sehingga sepasang iblis itu pun berkali-kali mengeluarkan seruan kaget dan nyaris menjadi Korban pedang kalau mereka tidak cepat-cepat menghindarkan diri dengan cekatan sambil membalas dengan mengawut-awut jarum, pasir dan asap beracun Para pengawal yang mengeroyok hanya berani menggunakan senjata-senjata panjang seperti tombak untuk menyerang kakek dayi nenek itu dari jarak jauh setelah melihat betapa para jurid pengawal yang berani menghirang terlalu dekat Tentu roboh dalam keadaan mengerikan, menjadi korban pukulan beracun. Melihat betapa sepasang iblis itu terdersak, akan tetapi masih amat sukar bagi dua orang gadis dan para pengawal untuk merobohkannya Peklian yang merasa sakit hati terhadap mereka lalu meloncat turun dari atas gerobak dan menyambar sebatang pedang yang berserakan di halaman Banyak senjata para pengawal yang sudah roboh itu berserakan di tempat itu dan pedangnya sendiri entah dibuang kemana oleh suami istri iblis itu Dengan pedang di tangan, Peklian menyerbu dan ikut mengeroyok Tentu saja serangan Peklian dengan ilmu pedang yang tidak boleh dipandang ringan ini membuat suami istri dari ban KWI itu menjadi semakin terdesak Bagaimanapun juga, ilmu silat pedang Peklian adalah ilmu pedang yang masih asli dan bersih, mengandung dasar yang kuat Dan selama ini ia telah memperoleh banyak pengalaman dalam pertempuran-pertempuran melawan musuh-musuh yang tangguh sehingga ia memperoleh banyak kemauan pesat Maka, pengeroyokannya juga terasa berat oleh suami istri iblis itu sehingga mereka semakin terdesak Karena khawatir kalau-kalau sampai terluka dan roboh, tiba-tiba nenek itu mengeluarkan sebuah tabung bambu kuning dari saku jubahnya yang kedodoran dan membuka tutupnya Melihat ini, Peklian yang selama tiga hari berkumpul dengan mereka dan sudah tahu akan isi tabung bambu itu, berteriak kaget Awas binatang berbisa teriakannya itu ternyata benar karena dari tabung bambu itu keluar beterbangan beratus-ratus lebah yang warnanya putih yang mengamuk dan menyerang para pengeroyok Hebatnya, di antara para para jurid yang terkena sengatan lebah itu, seketika roboh berkelojotan, tubuhnya kejang-kejang Bukan main hebatnya bisa dari sengatan lebah putih ini Yang belum menjadi korban sengatan lebah, segera melarikan diri ke dalam gedung Termasuk Peklian dan dua orang wanita tokoh tusuk kondi batu giyok itu, dikejar oleh lebah-lebah yang marah Sementara itu, melihat jatuhnya beberapa orang korban sengatan lebahnya, kakek dan nenek itu seperti kumat gilanya Mereka tertawa-tawa, bertepuk-tepuk tangan dan bersorak, lalu berjongkok dan menonton orang-orang yang berkelojotan dan kejang-kejang Sebagai akibat sengatan lebah, kelihatan gembira bukan main seperti anak-anak kecil menikmati cacin-cacin yang berkelojotan terkena abu panas Mereka agaknya seperti telah melupakan keadaan sekeliling mereka, karena asik dengan permainan baru ini Memang nampaknya dua orang ini seperti iblis yang amat kejam Akan tetapi, bukankah kesadisan, yaitu rasa gembira melihat orang atau makhluk lain tersiksa ini telah ada pada diri setiap orang manusia sejak kanak-kanak Hanya agaknya pada suami istri ini kesadisan itu menonjol sekali sehingga kelihatannya luar biasa dan keterlaluan Sementara itu, nenek Siang Ho Nyo Nyo yang berada di dalam gedung, sedang bercakap-cakap dengan wakil Perdana Menteri Kang Mereka bicara dengan serius sekali dan wajah keduanya agak muram dan nampak bersemangat Agaknya mereka saling berbantah dan kini terdengar suara nenek yang berwibawa itu Yang bicara sambil menatap tajam wajah wakil Perdana Menteri itu, suaranya terdengar lantang dan berpengaruh Menteri Kang, aku pribadi dapat mengerti akan perasaan hatimu Aku mengerti apa yang menjadi sebab sesungguhnya dari permintaanmu untuk pensiun itu Alasan yang kau wajukan bahwa engkau sudah merasa terlalu tua dan tidak sanggup bekerja lagi adalah alasan yang dicari-cari saja Aku tahu bahwa sebab yang sesungguhnya adalah karena semua nasihatmu tidak pernah digubris oleh Kaisar, bukankah demikian? Di dalam batinmu, engkau selalu berselisih pendapat dengan Seri Baginda dan hal itu amat mengesalkan hatimu Bukankah demikian? Apalagi setelah sahabat eratmu, yaitu Menteri Ho, ditangkap karena dianggap menentang kebijaksanaan pemerintah Dan karena engkau setia, muka daripada engkau harus mengalami tekanan batin, lebih baik engkau mengundurkan diri saja Bukankah demikian, Wakil Perdana Menteri Kang ucapan nenek itu begitu terus terang dan ditujukan langsung tanpa pura-pura lagi Sehingga bagi Menteri setia itu terasa seolah-olah ada todongan pedang langsung ke ulu hatinya Mendengar ucapan itu, pembesar ini agak pucat mukanya dan sampai lama dia menundukkan mukanya Dia maklum bahwa akan percuma saja untuk menyangkal terhadap Puteri yang amat cerdas ini Akhirnya, setelah menarik napas panjang, dia pun berkata, suaranya terdengar berat membayangkan keadaan hatinya yang terhimpit Cuan Puteri, hamba mengerti bahwa sebagai bibit dan pelindung Seri Baginda Kaisar, Paduka memiliki pandangan yang luas, waspada dan bijaksana Oleh karena itu, tentu Paduka juga maklum bahwa hamba sama sekali tidak mempunyai niat yang kurang baik terhadap Seri Baginda Di dalam lubuk hati hamba, yang ada hanyalah kesetiaan, sifat yang dijunjung oleh nenek moyang hamba Selama ini, selagi mendampingi Seri Baginda, hamba selalu berbuat baik dan bijaksana agar dapat meraih rasa hormat dan cinta dari rakyat Kekuatan negara terletak kepada kekuatan Kaisarnya dan kekuatan Kaisar timbul dari kesetiaan rakyat yang mencintanya Akan tetapi, ah, bagaimana hamba harus mengatakannya lanjutkanlah, Menteri Kang Jangan khawatir, engkau bicara dengan orang yang mempergunakan hati nuraninya, bukan hanya mempergunakan perasaannya Bagaimana hati hamba tidak akan berduka Milihat betapa Seri Baginda agaknya hanya selalu menuruti keinginan beberapa orang kepercayaan saja Mengejar kesenangan dan kurang mempertimbangkan usul-usul mereka yang dipercaya sehingga seringkali muncul keputusan dan perintah yang amat berlawanan dengan kehendak rakyat jelata Hal itu membuat negara kita menjadi tegang dan kacau seperti sekarang ini Hamba adalah wakil Perdana Menteri, tentu ikut bertanggung jawab atas keadaan negara Akan tetapi apa yang dapat hamba lakukan kalau semua usul hamba tidak diperhatikan? Kalau semua nasihat hamba dikalahkan oleh bujuk rayu para penjilat Lebih baik hamba mengundurkan diri saja Bukan karena hamba ingin melarikan diri atau karena kecewa Melainkan karena kehadiran hamba di dekat Seri Baginda sama sekali tidak ada artinya lagi Aku dapat mengerti perasaan hatimu, akan tetapi jalan pikiranmu yang demikian itu sesungguhnya keliru sama sekali Menteri yang baik Kalau engkau mundur, apakah keadaan akan menjadi lebih baik? Tentu akan semakin parah Aku sendiri tidak berhak mencampuri urusan pemerintahan Akan tetapi aku tahu bahwa kalau engkau mundur, berarti makin berkurang pula menteri yang berani memberi ingat dan menegur Seri Baginda Kalau beliau melakukan kesalahan dalam tindakannya Betapapun juga, usia Seri Baginda masih terlalu muda sehingga beliau perlu dibimbing dan dinasihati oleh orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman seperti engkau Sayang bahwa aku hanya mahir dalam urusan ilmu silat, sedikitpun aku tidak tahu akan seluk-beluk pemerintahan Maka aku minta dengan sangat kepadamu, Menteri Kang, secara pribadi dan demik persahabatan kita Agar engkau suka mempertahankan kedudukanmu, mendampingi Seri Baginda Biarlah kita bekerja sama Aku yang mendampingi dan menjaga keselamatan Seri Baginda, sedangkan engkau yang menjaga kebijaksanaannya Setelah bicara dengan panjang lebar, nenek itu menghapus sedikit peluh dari dahi dan lehernya Akan tetapi, cuan puteri, paduka tentu mengenal kekerasan hati Seri Baginda Mungkin saja peringatan hamba akan membuat hamba dijebloskan pula ke dalam penjara Seperti Menteri Ho yang baik dan jujur itu Em, kalau begitu engkau merasa takut dan ngeri? Engkau lebih suka melihat keadaan menjadi semakin buruk daripada kehilangan nyawamu untuk negara Inikah ucapan wakil Perdana Menteri Kang yang terkenal setia dan berbudi itu bukan begitu Suan puteri, akan tetapi pembesar ini tidak melanjutkan kata-katanya Karena pada saat itu terdengar suara hirup tikuk dari para pengawal dan penjaga yang berlarian ke dalam gedung Dikejar oleh lebah-lebah berbisa Bahkan di ruangan depan gedung itu, terdapat beberapa orang pengawal yang jatuh bergelimpangan dan sekarat Dua orang gadis bertusuk kondi batu giyok sudah meloncat ke dalam dan dengan singkat menceritakan kepada nenek itu Tentang pengamukan suami istri dari ban kawai itu yang mempergunakan lebah-lebah berbisa untuk merobohkan banyak sekali pengawal Mendengar keterangan dua orang pengawal pribadi yang juga menjadi murid-murid kesayangannya itu Siang Ho Nyo Nyo menjadi marah sekali Dikibaskannya lengan bajunya Perkji, Angji, apakah menghadapi iblis ban kawai itu saja kalian tidak mampu mengatasinya dan perlu mengganggu kumentaknya penasaran Biasanya, kedua orang muridnya ini sudah dapat mengatasi segala persoalan yang timbul Karena itu ia sudah menaruh kepercayaan besar dan bahkan mengangkat mereka menjadi pengawal-pengawal pribadinya agar ia tidak usah turun tangan Sendiri kalau timbul persoalan Tentu saja ia merasa penasaran dan marah melihat kedua orang murid yang diandalkannya ini sekarang menjadi kacau hanya oleh amukan dua orang iblis ban kawai itu saja Maaf, Subo, sebetulnya Teocu berdua tidak akan kalah kalau saja mereka itu memergunakan ilmu silat biasa Akan tetapi mereka melepaskan lebah yang ratusan ekor banyaknya, lebah berbisa yang mengerikan sehingga sudah banyak prajurit yang roboh dan keracunan Teocu berdua kewalahan untuk mengusirnya, mendengar laporan muridnya yang berbaju putih yang diberi nama panggilan pekin, awan putih Sedangkan yang berbaju merah disebut tangin, awan merah, siang hou nionio mengerutkan alisnya Lebah berbisa tanda tanya Apakah berwarna putih dan yang kena sengatannya terus kejang-kejang karena panas yang hebat dan berkelojotan Lalu kulit para korban juga menjadi putih benar, Subo, kata angin Hem, tentu lebah beracun dari pohon-pohon arak di siang-kejang yang amat berbahaya Dalam waktu tiga jam kalau tidak diberi obat penawarnya, luka sengatan itu akan menjadi busuk dan sukar ditolong lagi Menteri Kang, apakah engkau mempunyai arak yang tua, keras dan wangi? Cepat keluarkan dan bawa ke sini Suruh semua orang membawa obor, karena hanya dengan api sajalah lebah-lebah itu dapat diusir dan mereka sangat suka kepada arak wangi dan keras Cepat wakil perdana menteri Kang lalu memberi perintah kepada pengawal pribadinya dan tak lama kemudian nenek bangsawan itu telah menuangkan arak wangi ke dalam guci arak yang indah buatannya Kuno dan nyenila membawa keluar guci arak itu dan meletakkannya di ruangan depan Dan terjadilah keanehan Bau arak yang harum itu agaknya menarik lebah-lebah putih itu yang beterbangan dengan cepatnya menuju ke guci arak itu dan Sebentar saja semua lebah mengerung muni guci dan mengeroyok arak harum itu seperti semut-semut mengerung muni gula Setelah semua lebah berkumpul di situ, Shang Ho Nyo Nyo lalu menyingsingkan lengan bajunya dan dengan kedua tangannya ia merauk lebah-lebah itu dan memasukkannya ke dalam sebuah botol besar Kemudian ia pun keluar membawa botol terisi lebah-lebah putih itu Di halaman depan, suami istri iblis itu masih seperti orang gila, berjongkok dan tertawa terpingkal-pingkal melihat para korban yang berkelojotan di atas tanah Memang ada lucunya melihat muka yang tertarik-tarik itu dan kaki tangan yang kejang-kejang Akan tetapi bagi orang biasa, tentu rasa ngeri dan kasihan akan mengusir semua bagian yang lucu Hehehe, lihat hidungnya Hehehe, hidungnya jadi bengkok kata nenek itu sambil terpingkal-pingkal Dan yang sana itu, kakinya menendang-nendang Hehehe, agaknya dia mimpi belajar ilmu tendangan baru yang sakti Hehehe, suaminya juga tertawa bergelak melihat tingkah laku seorang korban lain Hem, kiranya tak salah dugaanku Imkan siang mo yang datang mengacau, sungguh berani mati sekali nenek bangsawan itu berkata Suami istri itu terkejut dan cepat melompat berdiri, berdampingan menghadapi nenek itu Memandang heran bahwa ada seorang yang mengenal julukan mereka di tempat ini Akan tetapi ketika mereka melihat nenek yang berpakaian indah dan bersikap penuhi bawah itu Mereka berdua saling pandang dan nampak terkejut Lalu dengan sikap canggung keduanya menjurah ke arah nenek itu Bagaimana Toa Nyo dapat mengenal Imkan siang motanya nenek itu dengan suara parau Siang Ho Nyo Nyo tersenyum Memang baru sekarang aku dengan sial bertemu dengan kalian Akan tetapi siapakah yang tidak pernah mendengar nama kalian sebagai tokoh-tokoh bangkawai itu Kalian mempunyai ciri-ciri badan yang mudah dikenal Imkan siang mot, sepasang iblis dari akhirat Juga suami istri Bom Moko dan Hoan Moli Engkau mengenal kami Lalu mau apa tiba-tiba nenek iblis itu menantang Siang Ho Nyo Nyo tetap tersenyum dengan tenang Lihat, tidak kenalkah kalian kepada lebah-lebah ini lagi? Melihat betapa lebah-lebah putih itu berada di dalam botol yang dipegang oleh si nenek sakti Suami istri itu menjadi marah sekali Kembalikan lebah-lebah kumentak Hoan Moli Nenek gendut itu sambil menyerang, diturut pula oleh suaminya Lebah-lebah itu adalah binatang-binatang peliharaan mereka yang menjadi sahabat-sahabat baik Dan bahkan merupakan senjata mirka yang terampuh dalam menghadapi lawan tengguh Dan mereka memperoleh lebah-lebah itu dengan amat sukar Bahkan dengan taruhan nyawa Belum lagi waktu yang dipergunakan untuk menjinakan mereka yang membutuhkan ketelitian, kesabaran dan juga mengandung bahaya Oleh karena itu, melihat betapa lebah-lebah itu berada di tangan nenek bangsawan itu Tentu saja mereka menjadi marah dan menyerang dengan dahsyat dan mati-matian Akan tetapi, suami istri yang mempunyai pukulan-pukulan beracun itu sekarang seolah-olah ketemu burunya Pada hakikatnya, dasar ilmu silat dari tokoh-tokoh bangkawai itu ini tidaklah terlalu tinggi Yang membuat mereka berbahaya bukanlah kelihayan ilmu silat mereka Melainkan racun-racun yang mereka pergunakan itulah Kini, berhadapan dengan siang hou nyo nyo yang memiliki tingkat ilmu silat tinggi Mereka itu mati kutu Putri tua yang menjadi bibi dan juga pelindung kaisar ini ternyata amat lihai Ia menghadapi pengeroyokan dua orang itu hanya dengan tangan kanan saja Sedangkan tangan kirinya dipakai untuk memegang botol terisi lebah-lebah putih Biarpun demikian, dengan langkah-langkah ajaib, ia selalu dapat menghindarkan diri dan kedua orang suami istri iblis itu tidak pernah mampu menyentuhnya Sampai 30 jurus lebih suami istri itu mendesak tanpa ada gunanya sama sekali Tiba-tiba, siang hou nyo nyo yang tadi hanya ingin melihat dasar-dasar gerakan mereka dan mengukur tingkat mereka Meloncat ke pinggir sambil berseru, berhenti seruannya mengandung tenaga hikang yang demikian kuatnya Sehingga dua orang lawannya itu, mau atau tidak, otomatis berhenti bergerak dan memandang kepadanya dengan dengong Kita tukar lebah-lebah peliharaan kalian ini dengan obat pembunahnya untuk menyembuhkan para korban Hayo cepat, kalau tidak, ku hancurkan lebah-lebah ini Kemudian kepala kalian juga ucapan nenek itu penuh wibawa dan sekali ini suami istri itu tidak ragu-ragu lagi Mereka telah memperoleh bukti bahwa nenek ini tidak hanya mengeluarkan gertak sambal belaka Karena selama 30 jurus lebih tadi mereka berdua memang sama sekali tidak berdaya Dan kalau nenek itu benar-benar hendak membunuh mereka, agaknya hal itu bukan tidak mungkin Baik, baik, ini obat pembunahnya, obat luar dan obat minum Berikan kembali lebah-lebahku, kata Hoan Moli si nenek gendut Penukaran terjadilah dan siang Ho Nyo Nyo lalu memerintahkan dua orang muridnya untuk mengobati para korban Dan benar saja, setelah diolesi obat luar dan diberi minum-obat minumnya Para korban itu berhenti berkelojotan dan tak lama kemudian mereka pun sembuh kembali Sementara itu, kakek kecil kurus, Bom Moko, setelah sejak tadi memandang kepada nenek bangsawan itu Lalu berkata, benarkah kami berhadapan dengan yang mulia siang Ho Nyo Nyo mendengar ucapan suaminya itu Hoan Moli juga kelihatan terkejut Nenek bangsawan itu mengangguk dan berkata Nah, kalian boleh pergi dari sini dan jangan mencoba untuk memikin kacau di kota ini Bom Moko yang maklum bahwa tinggal lebih lama di tempat itu tidak menguntungkan Mirka Lalu menggandeng tangan istrinya Istriku, mari kita pergi dari sini nanti dulu Hoan Moli mengibaskan tangannya yang digandeng suaminya Siang Ho Nyo Nyo, perjanjian antara kita hanya mengenai tukar-menukar lebah dan obat penawarnya Akan tetapi gadis itu adalah tawanan kami Maka kami akan membawanya kembali Nenek bangsawan itu menoleh kepada peklian yang ditudingi oleh nenek iblis itu Lalu ia mengangkat pundaknya Tidak ada hubungannya denganku, katanya Mendengar ini, Hoan Moli lalu menghampiri peklian Anak manis, mari kau ikut dengan kami Tidak sudi Biar mati aku tidak akan mau menyerah bentak peklian sambil melintangkan pedangnya Pedang yang dipungutnya dari atas tanah di halaman itu Eh, eh, kau berani melawanku Ya Hoan Moli membentak dan menubruk maju Peklian mengelak dan balas menyerang Akan tetapi, bong memokok ini juga sudah maju menubruk dan peklian menjadi repot sekali Melawan seorang di ancara kedua iblis itu saja ia takkan mampu menang Apalagi kalau dikeroyok dua Akan tetapi pada saat itu, pekin dan angin sudah menerjang maju membantunya Eh, eh, bukankah gadis tawananku ini tidak termasuk perjanjian tukar-menukar lebah Hoan Moli mencela Kalian berjanji dengan Subo, bukan dengan kami Kami tidak terikat perjanjian jawab pekin yang terus menggerakkan pedangnya Dibantu oleh angin dan peklian Kini dua orang suami istri iblis itu yang menjadi kewalahan Untuk mempergunakan racun, mereka segan dan jerih terhadap Siang Ho Nyo Nyo Maka akhirnya sambil mengeluarkan seruan-seruan marah dan kecewa Keduanya meloncat ke atas gerobak dan melarikan gerobak mereka itu dengan cepat meninggalkan tempat itu Langsung keluar dari pintu gerbang kota besar Lok Yang Setelah dua orang iblis itu melarikan diri Siang Ho Nyo Nyo memandang kepada peklian dengan sinar mata penuh selidik Kemudian bertanya, Nona, siapakah engkau peklian merasa ragu-ragu untuk menjawab Ia tahu siapa adanya nenek ini yang masih keluarga dekat Kaisar Tentu saja ia tidak berani mengaku bahwa ia adalah putri menteri Ho yang kini menjadi musuh dan tawanan pemerintah Sebagai bibi Kaisar, tentu saja nenek ini pun memusuhi keluarga Ho yang dianggap pemerontak Melihat keraguan peklian, gadis baju merah lalu berkata sebagai keterangan kepada subonya Gadis ini tentu merupakan kawan dari orang-orang lembah yang C yang memerontak Anak buah Teocu pernah menawannya Bukankah begitu tanyanya kepada peklian? Pek klian tak dapat menyangkal akan hal ini dan ia pun tahu bahwa tentu wanita-wanita bertusuk konde batu giok itu telah melapor kepada pimpinan mereka ini Maka ia pun menjawab dengan suara mengejek Hmm, kiranya wanita, wanita bertusuk konde batu giok itu adalah anak buahmu Pek klian memandang ke arah tusuk konde pada rambut Nona baju merah itu Anak buahmu itu sungguh kurang ajar sekali Aku hanya pernah berjalan bersama-sama ketua lembah itu saja, dan aku lalu ditangkap Aturan mana itu adik yang baik? Kau maafkanlah anak buah kami Akan tetapi orang-orang lembah itu adalah bulonan pemerintah Maka karena engkau mengenal mereka, sudah selayaknya kalau engkau dicurigai, kata pekin si baju putih Akan tetapi, apa hubungannya dengan wanita-wanita baju sutra hitam bertusuk konde batu giok itu? Ada hak apakah mereka mencurigai orang pek klian bertanya penasaran Gadis baju putih itu tersenyum dan kalau biasanya ia nampak gagah, kini baru terlihat jelas bahwa wajahnya manis sekali kalau tersenyum Adik, tahukah engkau siapa pembesar pemilik gedung ini? Beliau adalah wakil perdana menteri Kang, dan guru kami ini, beliau adalah bibi dari Seriba Ginda Kaisar Nah, kini engkau mengerti mengapa anak buah kami mencurigai orang-orang yang menjadi teman para pemberontak? Bukan tentu saja pek klian sama sekali tidak terkejut mendengar siapa adanya pembesar dan nenek bangsawan itu karena memang ia sudah pernah mengenal dan mendengar tentang mereka Hanya tadi ia merasa kagum bukan main menyaksikan kelihayaan nenek itu ketika menghadapi Imkan Siang Mo, suami istri iblis yang lihai itu Dan baru sekarang ia tahu bahwa pasukan wanita berpakaian sutra hitam dengan tusuk konde batu giok itu adalah anak buah murid-murid dari Siang Ho Nyo Nyo jadi orang-orangnya pemerintah Atau setidaknya adalah golongan yang membela Kaisar Ia sendiri tidak ingin dikenal sebagai Putri Menteri Ho karena hal ini akan berbahaya sekali baginya Maka, ketika melihat Wakil Perdana Menteri Kang keluar dan memandang kepadanya dengan sinar Metle, tajam, pek klian menundukkan mukanya Menteri Kang itu mengerutkan alisnya dan merasa seperti pernah mengenal gadis ini akan tetapi dia lupa lagi Pek klian merasa betapa jantungnya berdebar tegang Bagaimana kalau sampai ia dikenal? Tidak ragu lagi, ia tentu akan ditangkap sebagai anggauta keluarga pemerontak Ia harus berhati-hati dalam memberi jawaban, pikirnya dan ia tidak boleh terlalu banyak bicara Nona, siapakah engkau? Benarkah orang-orang lembah yang C itu adalah kawan-kawanmu? Ataukah engkau barangkali juga anggauta pemerontak kembali wanita tua itu bertanya dengan halus, namun sinar matanya seperti hendak menembus jantung pek klian Saya adalah seorang perantau dan kebetulan bertemu di jalan dan berkenalan dengan ketua lembah itu Karena saya pernah ditolongnya, maka kami menjadi sahabat, akan tetapi saya bukan anggauta mereka Dimanakah sekarang sahabatmu, ketua lembah itu Ho Pek Lian memang tidak tahu kemana perginya Kwe Tiong Li yang ikut bersama gurunya yang baru, yaitu kakek Kamsong Ki yang lihai Maka ia pun menggeleng kepalanya dan berkata, saya tidak tahu Kami saling berpisah tiga hari yang lalu dan saya ditawan oleh pasukan tusuk konde batu giyok lalu dirampas oleh sepasang iblis itu Wakil Perdana Menteri Kang mempersilahkan Nyonya bangsawan itu untuk duduk kembali di ruangan tamu melanjutkan percakapan mereka Siang Ho Nyo Nyo memberi isyarat kepada dua orang muridnya, bahwa ia masuk dan awasi baik-baik Pek In dan Ang In lalu memegang kedua tangan Pek Lian dengan halus dan mengajaknya masuk pidak ke ruang tamu Di mana kedua orang gadis itu duduk agak jauh di belakang nenek yang kini melanjutkan percakapan dengan Menteri Kang Dua orang muridnya adalah orang-orang kepercayaan maka diperbolehkan untuk hadir Dan nenek ini biarpun seorang bangsawan, akan tetapi sikapnya seperti orang Kang O, tidak begitu peduli akan segala peraturan Bahkan ia seperti sengaja membiarkan Pek Lian ikut pula mendengarkan Agaknya memang nenek ini ingin memancing agar Pek Lian dapat memberi keterangan lebih banyak tentang para pemerontak Pek Lian duduk di apit-apit dua orang gadis liai yang biarpun bersikap halus akan tetapi tetap saja merupakan pengawal-pengawal yang takkan membiarkan ia lolos Diam-diam Pek Lian memasang telinga mendengarkan percakapan tingkat tinggi itu Menteri Kang, sekali lagi ku harapkan engka suka memegang lagi jabatanmu dan mengurungkan niatmu untuk mengundurkan diri Hal ini telah diputuskan oleh para penasihat istana dalam rapat terakhir dengan Seri Baginda Kaisar sendiri Akulah yang ditugaskan datang ke sini untuk menyampaikannya kepadamu Wakil Perdana Menteri Kang mengangguk-angguk dan menarik napas panjang Kalau hamba menulak, tentu paduka telah mendapat uwenang dari Seri Baginda untuk memenggal kepala hamba sekeluarga, bukan? Begini, cuan putri Hamba siap untuk kembali, akan tetapi hamba juga siap untuk membiarkan kepalaku dipenggal sekarang juga oleh paduka Nenek itu mengerutkan alisnya dan sinar matinya mencorong menatap wajah pembesar itu Hem, apa maksudmu, Menteri Kang hamba siap untuk bertugas kembali, apabila syaratnya dipenuhi Hamba mohon agar para menteri jujur dan setia yang dipecat dan dipansiunkan agar diampuni dan ditarik kembali Karena tenaga mereka amat dibutuhkan negara, termasuk sahabat hamba Menteri Ho Menteri Ho hendaknya diampuni dari hukuman mati, keluarganya dibebaskan dan agar dia menduduki lagi jabatannya Demikianlah, cuan putri Kalau permohonan hamba itu tidak dipenuhi, maka lebih baik hamba menerima untuk di Nanti dulu, Menteri Kang nenek itu menyela Mana mungkin aku dapat memutuskan hal itu sekarang? Bukan wawananku Akan tetapi aku akan berusaha untuk menyampaikan permohonanmu kepada Sri Baginda dan akan berusaha agar beliau mengabulkannya Aku mendengar bahwa Sri Baginda telah menghentikan empat orang menteri, bahkan menjatuhkan hukuman mati kepada seorang di antaranya yang kini sedang hendak menjalankan pelaksanaan hukuman matinya Menteri Itu adalah sahabat Karib Munenek itu menghela nafas Ia tidak tahu betapa jantung pekelian berdebar penuh ketegangan dan keharuan Betapa tidak akan tergetar rasa hati gadis ini mendengar orang membericarakan ayahnya Akan tetapi ia menguasai hatinya dan hanya menundukan muka sambil terus mendengarkan dengan penuh perhatian Maaf, cuan putri Soalnya bukan semata metu karena menteri ho adalah sahabat Karib hamba Andai kata hamba tidak mengenal dia sekalipun, tetap gak akan hamba bela karena hamba tahu bahwa dia adalah satu di antara para pembantu Sri Baginda yang terbaik, paling jujur dan setia sampai ke tulang-tulang sum-sumnya Tapi dia berani menentang kebijaksanaan Sri Baginda kata nenek itu penasaran Tidak, cuan putri Bukan menentang Sri Baginda, melainkan mengingatkan beliau bahwa keputusan yang diambil beliau itu kurang tepat dan pada akbarnya hanya akan merugikan negara sendiri Hanya menteri-menteri jujur sajalah yang berani mengeritik sebagai tanda bahwa dia benar-benar setia Bukan sebangsa pejabat yang pandainya hanya menjilat-jilat, menyenangkan hati Sri Baginda karena pamrih untuk mencari kedudukan dan pengaruh Pejabat macam ini sesungguhnya adalah pengkhianat, musuh dalam selimut yang amat berbahaya Kenapa justru menteri yang jujur dan setia yang harus ditangkap dan dihukum Sudahlah, aku mengerti apa yang kau maksudkan Aku akan menghadap Sri Baginda dan tunggulah selama satu minggu Aku akan datang lagi, pekji, angji, mari kita pulang Bawa nona itu sebagai kawan, biarpun nenek itu menyebut kawan Namun dua orang muridnya tentu saja maklum bahwa guru mereka mencurigai nona ini yang harus dibawa sebagai seorang tawanan Peklian tidak membantah Ia dan dua orang murid siang hou nyo nyo itu diberi pinjaman pakaian oleh keluarga wakil perdana menteri keng untuk mengganti pakaian mereka yang tadi basah ketika mereka berkelahi melawan imkan siang nyo Setelah berpamit, rombongan putri tua itu meninggalkan lakyang untuk kembali ke kota raja Pengawal yang tadinya berjumlah 14 orang itu masih utuh biarpun mereka telah menderita luka-luka berat yang kemudian dapat disembuhkan kembali Tentu saja mereka masih nampak loyo Akan tetapi, sesungguhnya tugas mereka itu lebih banyak sebagai tanda kebesaran saja daripada benar-benar mengawal putri tua yang amat lihai dan yang tentu saja sama sekali tidak membutuhkan pengawalan orang-orang seperti mereka Pek Lian menunggang kuda di belakang kereta, diapit oleh Pek In dan Angen Dua orang gadis ini bersikap manis kepadanya, sama sekali tidak bersikap seperti orang yang menawannya Pek Lian mengakui namanya, hanya siho itu digantinya dengan si palsu, yaitu sisya hujan telah berhenti sama sekali sehingga para pengawal, juga Pek In, Angen dan Pek Lian yang berada di luar kereta tidak lagi basah oleh air hujan Nenek bangsawan itu sengaja membuka tirai kereta sehingga dari belakang, sambil naik kuda yang disediakan oleh keluarga menteri Kang, Pek Lian dapat melihat wajah nenek itu yang duduk termenung seperti patung Diam-diam, seperti tidak sengaja, Pek Lian memperhatikan wajah itu Seorang wanita yang sudah tua, usianya tentu ada 65 tahun, akan tetapi masih jelas membayang bekas kecantikannya Wajah itu masih putih lembut biarpun di sana sini, terutama di kanan kiri mulut dan di antara kedua mata, terdapat keriput Alisnya diperindah dengan hiasan high time seperti sudah lajimnya dilakukan oleh para wanita bangsawan Mulut itu dahulu tentu indah dan penuh gairah, masih nampak jelas garis-garis lengkungnya, akan tetapi kini membayangkan sesuatu yang menyeramkan, menimbulkan sifat dingin dan juga keras Pek Lian teringat akan cerita ayahnya tentang wanita ini, seorang bibi dalam dari kaisar dan juga menjadi pelindung kaisar Biasanya wanita ini selalu berada di dalam istana, menjadi semacam pelindung tersembunyi dari kaisar, di samping adanya pengawal-pengawal pribadi kaisar yang dipimpin oleh Pek Lui Kong Tongkiak si pendek cebul tokoh Soa Ho Tai itu Karena nenek ini tidak pernah mencampuri urusan pemerintahan, maka perkenalannya dengan Menteri Ho juga hanya sepintas lalu saja, bahkan Pek Lian sendiri hanya baru mendengar namanya saja dan belum pernah berkenalan secara langsung, hanya melihatnya dari jauh Tidak demikian dengan Wakil Perdana Menteri Kang yang menjadi sahabat baik ayahnya Ia pernah bertemu, bahkan berkenalan dengan Pembesar ini, walaupun hanya merupakan pertemuan sambil lalu Karena itulah maka pembesar itu meragu dan tidak mengenalnya tadi Kereta itu dengan tenangnya meluncur keluar dari pintu gerbang renteng sebelah utara Para penjaga yang mengenal kereta dengan tanda-tanda pangkatnya ini, cepat berdiri tegak memberi hormat dan kereta itu lewat dengan cepatnya Pada saat itu, angin mendekati jendela kereta dan berkata kepada nenek siang hou nyo nyo Subuh, di depan terdapat empat orang dari perkumpulan Tian Kiampang Mereka juga keluar dari pintu gerbang dan juga membawa sebuah kereta Nenek itu mengerutkan alisnya yang kecil panjang dan hitam karena alis itu buatan dengan alat penghitam Biarkan saja, kenapa ribut-ribut? Jangan perdulikan bocah-bocah ingusan itu Pura-pura tidak melihat saja jelas bahwa dalam kata-kata nenek itu terdapat kemarahan atau kemengkalan hati yang tidak senang Tapi-tapi, subuh di sana terdapat Yasuko Teocu, teocu, gadis baju merah itu tergagap Juga nona peki nampak gugup seperti adik seperguruannya Melihat semua ini, peklian memandang heran Ada apakah? Ia juga melihat kereta di depan dengan beberapa orang pemuda perkasa yang mirip dengan rombongan pria yang pernah dilihatnya ketika ia masih bersama kedua orang suhunya Orang-orang Tian Kiampang Pria gagah perkasa, berbaju putih-putih membawa pedang pasangan yang panjang Sikap mereka pun gagah dan jelas menunjukkan bahwa mereka adalah golongan pendekar-pendekar perkasa Huh, kalau ada bocah itu, kenapa sih? Apakah kalian takut padanya nenek itu bertanya dan nampaknya semakin penasaran? Lihat, apa yang dapat mereka lakukan kalau ada aku di sini? Hoppek, kalian menjadi semakin heran Ada apakah antara nenek dan dua orang muridnya itu dengan orang-orang dari Tian Kiampang Sehingga dua orang gadis lihai itu nampak seperti gentar dan kehilangan keberanian mereka? Apakah orang-orang Tian Kiampang itu musuh-musuh mirka dan apakah mereka itu demikan lihai-nya sehingga dua orang gadis itu kelihatan gentar? Karina, tertarik, Pek Lian agak menjauhkan kodenya dari kereta untuk dapat melihat lebih jelas ke arah orang-orang Tian Kiampang yang berada di depan itu Kereta di depan itu agaknya berjalan lambat-lambat sehingga hampir tersusul oleh kereta yang ditumpangi Siang Ho Nyo Nyo Kini Pek Lian dapat melihat lebih jelas Orang-orang dari perkumpulan pedang langit itu rata-rata berusia antara 35 sampai 40 tahun, kelihatan tegap dan gesit, rata-rata bersikap gagah dan membayangkan kepandayan silat yang tinggi Setelah kereta yang berada di belakang itu menyusul dekat, pria-pria gagah perkasa yang rata-rata berpakaian serba putih itu sering tak menengok ke belakang dan kesemuanya nampak terkejut sekali dan kikuk, persis seperti sikap Pek In dan Ang In ketika melihat mereka Jadi ada semacam rasa tidak enak, segan dan takut antara kedua rombongan itu Kini Pek Lian teringat betapa wanita-wanita berpakaian sutra hitam yang memakai tusuk kondi batu giyok itu pun nampaknya kikuk ketika pria-pria gagah itu bertemu dengan pimpinan wanita bertusuk kondi batu giyok Empat orang pria itu meringis, senyum yang masam dan kikuk, dan mereka hampir berbareng menegur kepada dua orang gadis itu Adik Teg Adik Ang Teguran yang dilakukan dalam keadaan canggung itu membuat dua orang gadis itu kelihatan makin serba salah, keduanya hanya tersenyum masam sambil sedikit mengangguk ketika mendengar sebutan itu Padahal, melihat nada suara sebutan itu, mudah diduga bahwa hubungan antara mereka itu sesungguhnya amat dekat Kini dua orang gadis itu hanya mengering tajam dengan sikap takut-takut ke arah jendela kereta Mereka merasa lebih gugup ketika melihat betapa kereta itu, kereta para pria itu, berhenti dan pemuda yang tadi duduk di bangku kusir kini meloncat turun dan menghampiri mereka Pemuda ini nampaknya paling muda di antara mereka berempat, akan tetapi melihat caranya memberi syarat kepada yang lain untuk berhenti dan yang lain mengangguk tarat Dapat diduga pula bahwa kedudukannya adalah yang paling tinggi Tentu saja Pek In dan Ang In tahu siapa pemuda ini Namanya Yap Kiong Li dan Biark pun usianya termuda di antara yang lain, yaitu baru 31 atau 2 tahun Akan tetapi dia adalah murid tertua atau paling lama sehingga merupakan toa suheng dari yang lain dan tingkat ilmu silatnya juga Paling tinggi Melihat dua orang gadis itu, murid Tian Qiampang yang paling melihai ini tersenyum girang dan dengan langkah lebar menghampiri sambil menegur Hei, kiranya Pek Siaumoy dan Ang Siaumoy Apa kabar, adik-adik yang manja? Dari manakah tiba-tiba dia terdiam ketika dua orang gadis itu kelihatan ketakutan dan kebingungan Memandang ke arah jendela kereta di belakang itu Cepat dia menghentikan langkahnya dan memandang ke arah jendela kereta pula Wajahnya agak berubah dan sikapnya menjadi gugup pula Tiba-tiba terdengar suara nenek bangsawan dari dalam kereta Suaranya agak ketus Hayo, Pek Ji dan Ang Ji Jangan layani bocah-bocah itu Pek In dan Ang In menjadi semakin ketakutan Yap Suheng, aku, aku, Pek In tak dapat melanjutkan kata-katanya dan menjalankan kudanya maju menjauhi pemuda itu Disusul oleh Ang In Yap Tiong Li juga kelihatan jerih Sambil menura ke arah kereta Dia pun berkata Subo dan saudara-saudara seperguruannya juga menjurah dengan hormatnya Akan tetapi, nenek di dalam kereta itu sama sekali tidak menjawab Dan keretanya lewat dengan cepat mendahului kereta Tiong-Tiampang itu Dan Pek Lian juga mengikuti kereta sambil melirik dengan penuh keheranan Betapa anehnya semua orang ini, pikirnya Jelaslah bahwa mereka itu saling mengenal dengan amat baiknya Apalagi pemuda siap itu sudah jelas memiliki hubungan yang amat akrab dengan dua orang gadis itu Akan tetapi Meninggalkan debu mengepul tinggi Sementara itu, kereta nenek bangsawan jalan seenaknya seperti yang diperintahkan oleh nenek itu kepada kusirnya Ketika kereta Siang Hong Nyo Nyo memasuki kota kecil di sebelah timur kota raja Hari telah senja Jarak antara kota kecil Bin An dengan kota Raja Tiang An tinggal perjalanan setengah hari saja Akan tetapi karena nenek bangsawan itu tidak ingin melakukan perjalanan di malam hari Ia memerintahkan agar mereka bermalam di kota kecil Bin An Dan biarpun ia seorang yang berkedudukan tinggi di istana Namun karena ia tidak termasuk orang pemerintahan dan tidak begitu mengenal para pejabat Ia pun tidak mau merepotkan pejabat kota itu dan memerintahkan dua orang mutitik dua rignya untuk mencari penginapan Tentu saja hotel yang paling baik dan besar di kota itu Hotel itu selain besar dan mempunyai banyak kamar Juga menyediakan sebuah rumah makan yang mewah Nenek Siang Ho Nyo Nyo segera memasuki kamar yang disediakan untuknya Dan memesan kepada pekin dan angin agar untuk makan malamnya Diantar saja ke dalam kamar karena ia enggan keluar Kalian boleh makan di luar dan jalan-jalan Akan tetapi jaga jangan sampai gadis itu lolos Katanya Dua orang gadis itu menyanggupi lalu mereka mengajak pek alian keluar dan memasuki rumah makan itu Sikap keduanya gembira dan terhadap pek alian mereka menganggap seperti semang sahabat sendiri Adik pek alian, engkau tahu bahwa demi tugas, kami harus mengawasimu karena engkau dicurigai Akan tetapi percayalah bahwa kami suka kepadamu dan sedikitpun kami tidak mempunyai hati benci atau memusuhimu Demikian mereka pernah berkata sehingga di dalam hatinya Teklian juga suka kepada dua orang gadis yang berilmu tinggi ini Ketika mereka memasuki rumah makan, tempat itu penuh dengan tamu-tamu yang makan minum Ada sebuah meja kosong di sudut dan tiga orang gadis itu duduk menghadapi meja ini Tidak jauh dari meja di mana terdapat empat orang laki-laki yang menarik perhatian mereka Di pinggang mereka ini terselip golok Padahal, waktu itu sudah ada larangan membawa senjata Jelaslah bahwa empat orang ini termasuk jagoan-jagoan dan dua orang di antara mereka mempunyai lengan yang dibalut Tanda bahwa mereka telah mengalami luka Sikap mereka kasar-kasar dan diam-diam pek alian melirik penuh perhatian karena ia merasa seperti pernah melihat wajah-wajah kasar ini Empat orang kasar itu kini menjadi semakin kasar karena mereka telah agak kebanyakan minum arak keras Ketika mereka minta tambah arak dan pelayan datang agak terlambat, seorang di antara mereka bangkit berdiri dan menampar pelayan itu Pelayan yang sial itu roboh terguling dengan pipi bengkak dan pingsan Tentu saja keadaan menjadi gempar Banyak di antara para tamu merasa tidak enak dengan adanya peristiwa ini dan mereka sudah bangkit berdiri, bermaksud meninggalkan tempat itu Akan tetapi, empat orang kasar itu bangkit berdiri, mencabut golok mereka dan mengacung-acungkannya ke atas Jangan ribut Teruskan kalian makan, siapa berani pergi akan kami bunuh Tentu saja para tamu menjadi semakin ketakutan Mereka tidak jadi pergi, akan tetapi tentu saja napsu makan sudah lama terbang meninggalkan hati mereka Para pelayan lain dengan ketakutan segera menggotong pelayan sial yang pingsan itu Harap Nona suka hati-hati, bisik seorang di antara para pelayan ketika mereka lewat dekat nijat tiga orang gadis itu Ketika ada beberapa orang petugas keamanan kota memasuki rumah makan, para tamu memandang dengan penuh harapan Tentu mereka akan menangkap empat orang yang jelas merupakan penjahat-penjahat kasar itu Akan tetapi, empat orang itu sama sekali tidak kelihatan takut Bahkan seorang di antara Mereka mengangkat kakinya ke atas meja secara menantang sekali Dan anehnya, para petugas keamanan itu nampak keragu-ragu Hal ini tentu saja amat mengherankan hati pekelian Kota kecil ini tidak terlalu jauh dari kota raja Akan tetapi mengapa para penjahat ini begitu beraninya, seolah-olah menantang petugas keamanan Melihat sikap mereka, aneh hampir tidak dapat menahan hatinya Akan tetapi sucinya berkedip kepadanya dan mencegahnya turun tangan karena pekin ingin melihat perkembangannya Empat orang yang mabok-mabokan itu agaknya tidak memperdulikan kanan-kiri Dan kesempatan ini dipergunakan oleh pekelian untuk menggapai pelayan yang tadi membisikkan peringatan kepada mereka bertiga Pelayan itu datang ke meja mereka dan sambil berpura-pura memesan makanan Pekelian berbisik dan bertanya kepada pelayan itu tentang empat orang kasar tadi Sambil berbisik pula, dengan singkat pelayan itu lalu bercerita Kiranya memang sudah kurang lebih sepekan ini kota kecil itu didatangi oleh penjahat-penjahat yang beraksi di sekitar kota raja Termasuk di kota kecil itu Ketika para petugas keamanan turun tangan bertindak, para penjahat melawan dan beberapa orang petugas tewas dalam perkelahian Hal ini membuat para komandan marah dan diadakanlah pembersihan terhadap para penjahat Akan tetapi, ketika diadakan pembersihan pada siang harinya, maka pada malam harinya, terjadilah pembunuhan-pembunuhan gelap terhadap para komandan yang memimpin pembersihan Dan di setiap tempat di mana perwira itu dibunuh, terdapat sebuah bendera kecil berdasar hitam dengan gambar harimau berwarna kuning Di pinggang harimau itu melilit sebuah rantai yang kedua ujungnya bermata tombak Mendengar penuturan itu, teg alian menahan kagetnya Bukankah gambar yang dilukutuskan itu merupakan tanda dari San Hekho, harimau gunung hitam, raja kaum perampok dan begal, copet dan maling, yang merupakan seorang di antarus emoke, tiga jahat Hem, mengherankan sekali, kata angin Apakah tidak ada pasukan penjaga keamanan dari kota raja tanyanya kemudian Pelayan itu sambil berbisik melanjutkan ceritanya Agaknya dia termasuk orang yang suka dengan kabar angin, dan suka bercerita pula Agaknya bangga karena dia dapat menceritakan semua itu Menurut kabar, oleh penguasa kota telah dilaporkan ke kota raja, akan tetapi sampai hari itu belum ada hasilnya Para penjahat itu nampaknya semakin berani Beberapa kali terjadi perkelahian antara para penjahat dan para penjaga yang dibantu oleh pendekar-pendekar yang kebetulan lewat di situ dan yang membedala rakyat dari ancaman para penjahat Hampir setiap hari terjadi pembunuhan Baru, kemarin terjadi pertempuran sengit antara para penjahat dengan beberapa orang pendekar dari Kunlun Pai Para penjahat melarikan diri sambil membawa teman-teman mereka yang terluka karena lima orang pendekar Kunlun Pai itu liai sekali Akan tetapi, kemudian muncul seorang laki-laki tinggi besar yang berjubah kulit harimau Laki-laki tinggi besar ini selalu diikuti oleh dua ekor harimau kumbang dan lima orang pendekar Kunlun Pai itu tewas semua di tangan raja penjahat ini Dan mereka itu, kata si pelayan sambil melirik ke arah empat orang yang duduk di meja sambil tertawa-tawa itu Adalah sebagian dari penjahat-penjahat yang melarikan diri karena kalah oleh pendekar-pendekar Kunlun Pai mendengar penuturan itu Peklian mengepal tangannya di bawah meja dan tanpa disadarinya lagi ia pun berkata gemas Hem, orang-orang si raja kelelawar sudah mulai meraja lelah setelah mengeluarkan kata-kata itu dan melihat betapa dua orang gadis itu memandangnya dengan aneh Barulah Peklian terkejut sendiri Adik Peklian sudah mengenal raja kelelawar dan pengikut-pengikutnya tanya Pekin sambil memandang tajam Ah, tidak, kata Peklian yang sudah menyadari bahwa ia tadi terdorong oleh perasaannya dan kelepasan bicara Aku hanya mendengar berita angin saja bahwa kini kaum hitam telah bersatu dan dipimpin oleh seorang raja penjahat besar yang bernama raja kelelawar Raja ini kabarnya dibantu oleh dua orang pimpinan penjahat yang berjuluk si Harimau Gunung dan si Buaya Sakti Gadis baju merah mengangguk-angguk Memang berita itu benar Anak buah yang kami kirim ke tempat pertemuan itu juga melaporkan demikian Kiranya engkau pun sudah mendengar akan berita menghebohkan itu Anin tidak melanjutkan kata-katanya karena pada saat itu terdengar suara berisik derap kaki kuda di luar restoran Pelayan yang datang mengantar hidangan ke meja tiga orang gadis itu menjadi pucat ketika menaruh mangkok-mangkok di atas meja Selaka, mereka, mereka datang lagi tanda seru dan setelah menaruh masakan-masakan panas di atas meja Pelayan itu bergegas pergi meninggalkan ruangan dan bersembunyi di bagian belakang restoran bersama teman-temannya Empat orang kasar itu kini semakin mabok dan semakin ugal-ugalan Kata-kata mereka kasar dan juga jorok dan cabul Apalagi setelah kini mereka melihat adanya tiga orang wanita cantik tidak jauh dari meja mereka Kata-kata mereka mulai menyindir dan mengenai tiga orang wanita itu sehingga wajah ketiga orang gadis itu menjadi merah karena marahnya Hahaha, atung, gadis-gadis di sini memang berani-berani Lihat saja, banyaknya gadis yang datang mendekati kita kemanapun kita berada Hahaha, satu inci memang rejeki kita sedang besar Tapi, kita berempat sedangkan yang ada hanya tiga Harus diundi aku ingin yang paling muda kalau aku yang lebih tua Karena tentu lebih berpengalaman dan lebih menyenangkan Angin sudah meraba gagang pedangnya Akan tetapi lengannya disentuh oleh sucinya yang melarangnya untuk menanggapi orang-orang kasar itu Pekin lebih hati-hati daripada semuanya Ia selalu ingat bahwa mereka berada dalam tugas dan mereka tidak sepatutnya kalau melibatkan diri dengan urusan pribadi Mereka hanya akan bergerak kalau ada perintah dari Subo yang juga menjadi majikan mereka Kalau mereka menimbulkan keributan karena urusan pribadi Tentu mereka akan menerima teguran dari Subo mereka Akan tetapi, empat orang kasar itu agaknya tidak tahu gelagat dan mereka itu makin menjadi-jadi kurang ajarnya Apalagi ketika peklian yang merasa marah karena dirinya dibicarakan secara jorok itu Melirik dengan sinar macu berapi Seorang di antara mereka yang berkumis tebal, bangkit dan dengan langkah sempoyongan menghampiri meja tiga orang gadis yang sedang mulai makan itu Hahaha, nona manis, jangan jual mahal Mari makan bersama kami dan dia pun mengulurkan tangannya hendak meraba dada peklian Gadis itu tidak dapat lagi mengendalikan kemarahan hatinya Di sambarnya mangkok kuah bakso panas dan sekali ia menggerakkan tangan biur kuah panas itu menyeram muka yang berkumis tebal itu Aduh, aus, panas, panas Tanda seru Dia menjerit-jerit, kulit mukanya terbakar, matanya kemasukan kuah yang banyak mericanya, terasa pedas dan perih Tiga orang kawannya terkejut dan marah sekali, meloncat sambil mencabut gelok mereka Suasana menjadi panik karena para tamu sudah menjadi ketakutan Akan tetapi, sebelum empat orang kasar itu sempat turun tangan, terdengar bentakan yang amat nyaring, tahan Jangan mengganggu wanita kiranya yang membentak dan yang kini telah berdiri di situ adalah Hep Kiong Li, murid kepala dari ketua Tian Kiampang itu Tiga orang sutenya dengan sikap tenang berdiri di belakangnya Kiranya derap kaki kuda tadi adalah kuda dan kereta mereka Empat orang kasar itu adalah penjahat-penjahat yang terlalu mengandalkan kepandayan sendiri Apalagi sekarang, seperti diceritakan oleh pelayan tadi dan diketahui pula oleh tiga orang gadis Miloka sedang berbesar hati karena banyak kawan mereka meraja lelah di situ Dan mereka merasa dilindungi oleh raja mereka, si Harimau Gunung Mengandalkan semua ini, tentu saja mereka tidak merasa gentar menghadapi empat orang pria muda ini Keparat Jahanam, berani engkau hendak mencampuri urusan kami bentak pimpinan gerombolan empat orang penjahat itu yang kepalanya botak kelimis sambil menudingkan goloknya ke arah muka Hep Kiong Li Pemuda ini tersenyum tenang saja Mengganggu wanita di tempat umum bukanlah urusan pribadi Melainkan urusan umum karena kalian telah mengacaukan orang lain di tempat umum Sebaliknya kalian berempat pergi saja dari sini dan jangan membuat geladuh Keparat si botak itu dengan marahnya membacok dengan goloknya ke arah leher pemuda siap Namun, dengan amat mudahnya, pemuda siap ini miringkan kepala dan golok itu lewat di dekat lehernya tanpa menyentuhnya sedikit pun juga Hanya seorang ahli silat tinggi sajalah yang dapat mengelak seperti itu, sedikit saja dan membiarkan senjata lawan lewat dekat Karena gerakan yang sedikit inilah yang memungkinkan diadapat cepat pula melakukan serangan balasan Akan tetapi agaknya pemuda itu sabar sekali dan tahu bahwa dia hanya menghadapi orang-orang kasar Dia tidak membalas dan pada saat itu, dua orang sutenya sudah maju Toa Suheng, biarkan kami yang maju menghajar bajingan-bajangan kecil ini Dua orang sutenya itu lebih tua beberapa tahun daripada Tiong Li Akan tetapi mereka menyebut Suheng, bahkan Toa Suheng atau kakak seperguruan terbesar karena memang pemuda inilah yang pertama kali menjadi murid ketua Tiong Kiyampang Yap Piong Li segera mundur dan dua orang sutenya maju Empat orang kasar itu tidak peduli dan mereka sudah menerjang dengan golok mereka Akan tetapi, dua orang murid Tiong Kiyampang yang maju ini adalah murid-murid kepala, murid-murid pilihan yang sudah mempunyai ilmu kepandayan tinggi Dengan kedua tangan kosong saja mereka menghadapi empat orang bergolok itu dan membagi-bagi pukulan dengan enaknya Membuat empat orang kasar itu jatuh bangun dan akhirnya mereka memperlihatkan warna aslinya Yaitu pengecut-pengecut yang beraninya hanya men keroyok, meninggas yang lemah dan kalau bertemu tanding yang lebih kuat Mereka itu berlumba mi larikan diri Yap Tiong Li melirik ke kanan-kiri untuk mi lihat apakah guru dari dua orang gadis yang dikenalnya itu berada di situ Setelah merasa yakin bahwa nenek yang ditakutinya itu tidak berada di situ Wajahnya menjadi cerah dan dia pun bersama tiga orang sutenya cepat menghampiri meja Pekin dan Angen Suheng, apa kabar? Subo berada di kamarnya Marilah Pekin mempersilahkan pemuda itu dan mereka berempat lalu mengambil tempat duduk dan bercakap-cakap dengan amat akrabnya dengan Pekin dan Angen Sebetulnya, Yap Suheng dari manakah? Kelihatan tergesa-gesa sekali Dan bagaimana kabarnya dengan Kim Suheng? Kenapa dia tidak kelihatan bersamamu? Biasanya, Kim Suheng yang bandel itu tidak pernah berpisah denganmu, kata Pekin dan ketika ia menyebutkan Kim Suheng, ia melirik kepada semuanya, Angen Mendengar pertanyaan Pekin ini, mendagak sikap empat orang gagali itu berubah dan mereka kelihatan berduka dan menundukan mukanya Terutama sekali Yap Kiong Lee, pemuda ini menundukan muka dan matanya menjadi masah Teringatlah pemuda itu akan semua keadaannya yang membuatnya berduka sekali pada saat itu, setelah mendengar pertanyaan Pekin tentang adiknya Ya, Yap Kim adalah adiknya Dia sendiri adalah seorang anak yatim piatu yang sejak kecil telah diambil murid, kemudian bahkan diangkat anak oleh gurunya sendiri Yaitu seorang pendekar terkenal yang memiliki ilmu kepandayan hebat dan kemudian menjadi ketua Tian Qiampang Gurunya itu siap dan biasanya orang hanya mengenal sebagai Yap Tai Hiap saja, dan setelah tua dikenal sebagai Yap Lojin yang disedani orang Nama lengkapnya adalah Yap Chuk Hiat Karena suhunya itu tadinya tidak mempunyai keturunan maka dia pun diangkat anak oleh Yap Chuk Hiat Dua tahun kemudian, ketika dia berusia 8 tahun, istri suhunya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yap Kim Karena ketika istrinya mengandung, suhunya pernah bermimpi istrinya melahirkan sebuah boneka emas Yap Kiong Li sendiri amat sayang kepada adiknya ini Dialah yang menggendongnya, dialah yang mengajaknya bermain-main sejak Yap Kim kecil dan setelah adiknya itu dewasa Mereka menjadi akrab dan rukun sekali, saling menyayang Takkan ada orang yang menyangka bahwa mereka itu sesungguhnya hanyalah saudara angkat saja Kiong Li sangat menyayang adiknya itu dan memang Kim Ji, demikian sebutannya, amat dimanjakan oleh semua orang Sehingga sejak kecil anak itu menjadi bandial dan nakal bukan main Dan kini, diingatkan oleh pertanyaan Pak Jin, hati Kiong Li seperti ditusuk karena dia teringat kepada adiknya Ahaha, dia, Kim Tae terluka parah Akhirnya dia dapat mengeluarkan kata-kata yang penuh kegelisahan Terluka parah angin bertanya dan mukanya berubah pucat Apa yang terjadi dengan diadi-adi lukai oleh si Raja Kelelawar? Lukanya parah sekali, entah bisa sembuh atau tidak Suara Kiong Li gemektar penuh kegelisahan Apanya yang terluka? Dan, dimanakah dia sekarang kembali? Nona Angin bertanya, hampir menangis Melihat semua ini, Pak Lian dapat menduga bahwa Nona Ang yang gagah ini agaknya ada hati terhadap pemuda bernama Yap Kim yang terluka parah itu All 2 TXT, Unregistered Filter Only Convert Part of File Read Help to Know How to Register Oleh kaum sesat itu Akan tetapi karena ada larangan dari suhu, maka aku pun tidak mau Tidak aku sangka sama sekali bahwa dengan nekat adik Kim pergi sendiri Mendengar bahwa Kim Tae pergi seorang diri Suhu lalu memanggilku dan menyuruhku mencari dan mengajaknya pulang Aku mengajak beberapa orang suteku untuk menyusul Kim Tae Akan tetapi setibanya di tempat pertemuan itu, ternyata sudah terlambat Orang-orang sudah bubaran dan pertemuan itu telah lewat Kami berpencar untuk mencari Kim Tae Kalian tentu sudah tahu bahwa biarpun Kim Tae sangat berbakat dalam ilmu silat Namun watak nakalnya sukar untuk dirobah Apalagi setelah Subo pergi meninggalkan suhu Anak itu makin sukar diurus Yap Tiong Lee menarik napas panjang Nampak berduka sekali Akan tetapi bukankah dia amat penurut kepadamu Yap Su Heng memang dia amat patuh kepadaku Karena sejak kecil akulah yang mengasuhnya, melindungi dan mengajarnya ilmu silat yang diberikan Dan oleh suhu dan Subo, Yap Su Heng memang sangat berbudi Aku dan adik Ang juga sejak kecil selalu menyusahkanmu Kata Pek In Liri Hem, adik Pek, engkau tahu apa? Sejak kecil aku sudah yatim piatu Suhu memungut dan memelihar aku, bahkan mengangkatku sebagai anak Setelah aku berusia 8 tahun, baru adik Kim terlahir Budi Su Hu dan Subo yang dilimpahkan kepadaku Sampai mati pun takkan dapatku balas Maka apa artinya membimbing kalian yang menjadi murid-murid tersayang dari Subo? Ulalu bagaimana dengan Kim Su Heng tanya Ang En? Baiklah, kulanjutkan ceritaku Dari seorang pengunjung pertemuan itu Kami mendengar bahwa ada seorang pemuda yang berpakaian putih dan bersenjata siang kiam Pedang pasangan, tempak bersama seorang gemuk pendek berkelahimi Lawan kelompok orang berjubah naga di lareng bukit sebelah selatan Kami segera mengejar ke sana Akan tetapi terlambat Perkelahian telah selesai dan kedua pihak sama-sama terluka dan kedua pihak telah pergi Yang membuat kami khawatir adalah ketika kami melihat dari bekas-bekas pertempuran Bahwa kawan Kim Su Teng yang pendek itu adalah seorang tokoh pulau terlarang atau pulau ban KW itu Kalau benar seperti kata orang yang menyaksikan itu Orang yang gemuk pendek itu tentulah Ceng Ya Kang Kelabang hijau, cukup penting dari ban KW itu Lalu bagaimana Ang En mendesak, khawatir sekali Kami mengikuti jejaknya Di sebuah dusun kami menemukan Kim Su Teng terluka parah di rumah seorang petani Dirawat oleh seorang pendekar tua yang tidak mau menyebutkan namanya Menurut pengakuannya, adik Kim telah berkelahi melawan penjahat-penjahat yang ditimpin oleh Raja Bajak Kemudian datanglah Raja Kelelawar dan Kim Su Teng dilukainya Untung ada pendekar tua itu yang lewat dan menolongnya Lalu kemana perginya si keburang hijau itu tanya Pak En Entahlah, Kim Su Teng sendiri pun tidak tahu karena setelah terpukul, dia pingsan Di mana adanya Kim Su Heng sekarang Ang En bertanya, wajahnya membayangkan kekhawatiran hebat Di dalam kereta, dijaga oleh Ngero Su Teng, aku ingin menengok Kim Su Heng Ang En cepat bangkit berdiri dan semua orang pun bangkit hendak mengikutinya Akan tetapi, sebelum mereka meninggalkan meja itu, tiba-tiba terdengar suara halus Hmm, kalian mau kemana? Semua orang terkejut karena mengenal suara ini dan ketika mereka membalikan tubuh, ternyata Siang Hong Nyo Nyo telah berdiri di situ Yap Kiong Li terkejut dan jerih, cepat-cepat dia dan ketiga orang sutenya menjatuhkan diri berlutut sambil berkata takut-takut Sebuah akan tetapi wanita bangsawan itu tidak mengacuhkan mereka Melainkan memandang kepada kedua orang muridnya yang nampak ketakutan, dan wanita tua itu nampak marah Kenapa kalian tetap bergaul dengan murid-murid tua bangka itu? Apakah engkau ingin mengikuti mereka dan memusuhi aku di dalam ucapan ini terkandung kepahitan yang amat mendalam Sehingga dua orang gadis itu menjadi bingung dan tidak mampu menjawab Melihat ini, Yap Kiong Li mengangkat muka dan berkata Subo, teoculah yang, diam kau bentak wanita bangsawan itu dengan suara keras, membuat Pek In menjadi semakin pucat Peristiwa ini diam-diam sejak tadi diikuti oleh Hop Pek Lian Jiwa pendekarnya bergolak Ia melihat ketidaknya adilan dan merasa tidak senang dengan sikap nenek bangsawan itu yang dianggapnya terlalu menekan kepada orang-orang muda yang dikaguminya itu Tanpa dapat menahan gelora hatinya, Pek Lian sudah melangkah ke depan dan dengan jari terunjuk menudin kepada nenek bangsawan itu Ia berkata marah, hai, apa-apaan ini? Meng gertak men kasar Lihat dulu masalahnya baru marah-marah, itu baru adil namanya Anak kecil, engkau tahu apa bentak nenek itu dan tangannya melayang, menampar ke arah pipi Pek Lian Tentu saja nona ini tidak membiarkan pipinya ditampar dan ia pun sudah cepat nih loncat ke belakang dan baiknya nenek itu agaknya pun bukan menyerang dengan sungguh-sungguh hanya untuk melampiaskan kemengkalan hatinya saja sehingga tidak melanjutkan serangannya Dan pada saat itu, terdengarlah suara ribut-ribut di luar Yap Kiong Li melihat empat orang laki-laki jahat yang tadi dihajar oleh dua orang sutenya, maka dia pun cepat meloncat keluar Hampir saja dia bertabrakan dengan seorang tinggi besar bermantel kulit harimau yang melangkah masuk Laki-laki tinggi besar ini tidak menghindar atau mihgir, akan tetapi malah memasang kuda-kuda dan menggerakkan sikunya ke depan, menyerang ke arah tulang rusuk pemuda baju putih itu Mereka sudah berada dalam jarak dekat sekali dan serangan itu dilakukan secara tiba-tiba dan tidak terduga-duga, akan tetapi ternyata pemuda siap ini amat liai, tenang dan tidak kehilangan akal Dia maklum bahwa kalau dia mengadu tenaga, dia akan kalah posisi dan kalau orang itu bertenaga besar seperti nampaknya, dia akan menderita rugi Dan pintu itu terlalu sempit untuk dapat menerobos keluar, apalagi karena lubang pintu telah dijaga oleh sepasang lengan yang panjang dan kuat dari orang itu Di samping adanya dua ekor harimau hitam yang berdiri di kanan-kiri orang itu, dengan rantai leher yang ujungnya dipegang oleh dua orang di antara empat penjahat yang tadi mengganggu pekelian Dalam beberapa detik saja, Yap Kiong Li telah memperoleh akal yang amat serdik Kakinya yang sedang melangkah tadi dilanjutkan dengan tendangan ke arah selangkang si tinggi besar dan dia bersikap seolah-olah dia memang hendak mengadu tenaga Melihat ini, orang tinggi besar itu menyeringai dan tubuhnya sedikit membungkuk untuk menangkis tendangan dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya tetap melakukan serangan dengan siku Akan tetapi tiba-tiba Kiong Li menarik kembali kakinya dan mengenjot badan dengan menekankan kaki pada lantai, tangannya menampar siku yang menyerang rusuknya Meminjam tenaga lawan untuk mengayun tubuhnya meluncur ke atas di antara kepala lawan dan daun pintu seperti seekor burung lolos dari pintu kurungan yang terbuka sedikit saja Kemudian, tubuhnya yang meluncur keluar itu membuat salto yang amat manisnya sehingga dia dapat turun di luar pintu dengan lunak Semua orang melongo dan memandang kagum Bahkan nenek siang hou Nyo Nyo sendiri merasa kagum dan memuji ketangkasan dan kecerdikan pemuda itu Berani, bagus sekali, anak ini sungguh semakin lihai saja kalau semua orang memandang kagum sekali Tiga orang gadis itu pun bersorak karena gembiranya Petin dan Angin sampai lupa kepada subuhnya yang marah-marah Mereka terbawa oleh sikap peklian yang bersorak memuji sehingga mereka pun ikut pula bersorak Baru setelah Mirka melihat subuh mereka memandang kepada mereka dengan mata melotot Mereka sadar dan tangan yang sedang bertepuk itu pun terhenti di tengah jalan Sementara itu, orang tinggi besar itu menjadi marah sekali Dia adalah orang ketiga dari Semoke, yaitu tiga raja penjahat Dia adalah Sanhekhou atau Seharimau Gunung yang sebelum munculnya Raja Kelelawar telah merajai semua penjahat di daratan Rajanya para perampok, maling dan copet Kini dia telah menjadi pembantu utama dari Raja Kelelawar di samping dua orang rekannya yang terkenal dengan julukan Semoke atau Siti Gajahat Melihat betapa dalam gebrakan pertama dia tidak mampu menghadang pemuda baju putih itu dan sebaliknya malah memberi kesempatan kepada pemuda itu mendemonstrasikan kepandainya sehingga memperoleh pujian Semhekhou menjadi marah sekali Cepat dia membalikkan tubuhnya dan tanpa banyak cakap lagi dia sudah menerjang ke depan dan menyerang Tiong Li yang baru saja turun ke atas tanah Serangan Sanhekhou ini danas dan dasyat sekali, tiada bedanya dengan olah seekor harimau yang sedang kelaparan Dua ekor harimau hitam yang menjadi binatang peliharaannya itu mengaum-aum melihat majikan mereka berkelahi, seolah-olah memberi semangat Tentu saja para tamu restoran menjadi panik ketakutan Berdiam di restoran merasa ngeri, mau lari keluar terhadang oleh perkelahian di luar pintu, juga mereka takut kepada dua ekor harimau itu yang rantainya dipegang oleh empat orang penjahat yang kini tertawa-tawa karena mereka merasa yakin bahwa munculnya raja mereka ini akan dapat membalaskan kekalahan mereka tadi Akan tetapi sekali ini mereka kecelik Baru sekarang mereka memperoleh kenyataan bahwa raja mereka itu bukanlah jaminan untuk selalu menang Biarpun si harimau gunung menyerang dengan ganas dan dasyat, namun pemuda baju putih itu dengan sikap tenang sekali dapat menandinginya dan sama sekali tidak pernah terdesak Bahkan membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah hampuhnya Mereka ternyata seimbang, baik kecepatan maupun tenaga mereka Perkelahian itu amat seru dan menegangkan, terutama sekali bagi mereka yang mempunyai keahlian dalam ilmu silat Sehingga dapat mengikutinya Yang merasa marah dan penasaran adalah Sanhek Hauwi sendiri Biasanya, selama ini setiap kali dia turun tangan, dan hal ini jarang terjadi karena dia cukup mewakilkan kepada anak buahnya saja Sudah dapat dipastikan bahwa dia akan berhasil baik Akan tetapi ternyata pemuda baju putih ini sedemikian lihaanya sehingga semua serangannya gagal dan dia malah harus menjaga diri karena pemuda itu membalas dengan serangan yang amat berbahaya pula Karena penasaran, maka raja penjahat ini lalu mengeluarkan senjatanya yang mengerikan, yaitu rantai yang kedua ujungnya bermata tombak Begitu diputar, rantai itu lenyap berubah menjadi gulungan sinar yang menyambar-nyambar Melihat ini, Yak Kiong Li cepat mencabut sepasang pedangnya yang tergantung di punggung Nampak dua sinar putih berkelebatan menghadapi senjata rantai dan kembali terjadi perkelahian yang lebih seru dan juga ternyata dalam adu kepandaian senjata, mereka memiliki tingkat yang seimbang Terima kasih telah menonton